Setelah digelar selama 3 hari sejak Selasa 2 April 2024, pelaksanaan pesantren Ramadan 1445 Hijriah DSMP Negeri 4 Sampit resmi berakhir, ditandai dengan acara penutupan sekaligus pemberian tali asi dan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba. Mengawali acara penutupan pesantren Ramadan 1445 Hijriah DSMP Negeri 4 Sampit ini, lantunan syair untuk puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW mengalir dengan merdu dan syahdu saat dibawakan grup hapsi SMP Negeri 4 Sampit. Sejumlah lagu-lagu hapsi ini sebagai bentuk kecintaan umat Islam kepada Rasulullah sebagai Nabi terakhir di muka bumi ini. Berikutnya dalam sambutan Kepala SMP Negeri 4 Sampit, Anjar Subiantoro mengatakan, guna menyemarakan bulan penuh berkah ini, pihaknya menggelar pesantren Ramadan selama tiga hari yang digelar secara bergiliran, mulai dari gelas 7, 8, dan 9 sejak Selasa hingga Kamis 4 April 2024. Melalui kegiatan pesantren Ramadan ini diharapkan sebagai sarana meningkatkan iman dan takwa, khususnya bagi keluarga besar DSMP Negeri 4 Sampit, sehingga menjadi siswa-siswi yang berkarakter dan menjadi profil pelajar Pancasila. Harapannya dengan kegiatan pesantren Ramadan ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi kita semua, khususnya bagi siswa SMP Negeri 4 Sampit, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga lebih meningkatkan karakter menjadi, memiliki karakter yang baik dan memiliki profil pelajar Pancasila, itu harapan kami. Sementara itu, menurut Ketua OSIS SMP Negeri 4 Sampit, Muhammad Ridho, banyak manfaat yang diperoleh dalam mengikuti pesantren Ramadan ini, sehingga dapat lebih memaknai iman dan takwa kepada Allah SWT. Menurut saya, manfaat yang dapat saya rasakan, ya menambah ilmu pengetahuan dan supaya kita lebih bisa bersosialisasi kepada masyarakat, apalagi yang pada saat bagi-bagi takjil di depan SMP Negeri 4 Sampit. Materi-materinya sangat mudah untuk dipahami, karena materinya itu tentang agama-agama, jadi yang Islam pastinya sangat mudah untuk memahaminya. Menandai berakhirnya pesantren Ramadan 1445 Hijriah ini, Kepala SMPN 4 Sampit Anjar Subiantoro menerima penyerahan piala dari peserta didiknya yang meraih prestasi di MTK tingkat kecamatan. Selain itu, turut diserahkan tali asih kepada sejumlah siswa-siswi dilanjutkan dengan penyerahan hadiah untuk pemenang lomba.